Kali ini kita iklis uncal merah ya, burungnya gede banget, ekornya panjang Kita iklis tangan sampai tidak muat nih, ekornya panjang, nanti juga mulus kalau disini Ini pemakan bijian ya, ini uncal guau, uncal merah, matanya cakep nih Yuk, nah, terbang Pinter dia, dia udah langsung nangkering gitu Halo teman-teman, apa kabar? Temu lagi di BDB Channel, selamat datang di Afiari BDB Channel Nah, kali ini kita akan membahas seputar burung uncal merah atau uncal buau Burung uncal ini termasuk burung duff, kaku duff Ini burung ini, nggak tahu dinamakan kaku duff, kenapa? Kaku itu dendek dengan kedase ya Jadi mungkin karena warnanya yang seperti kedase atau gimana, saya kurang tahu juga Tapi yang jelas burung ini burung duff yang ukurannya cukup besar, panjang Dibandingkan walik sama selimukan yang ada disini Burung uncal ini, uncal merah atau uncal buau ini termasuk ukurannya besar ya Dan ekornya sangat panjang Kalau terbang disini ya lumayan bikin burung-burung lain agak kaget Disini juga burung-burung kecil yang lain yang dari Jawa Sudah kita rilis ke habitat natin ya Biar disini juga spacenya lega ya Biar nggak overpopulasi Salah saja kita rilis ya Uncal buau Uncal merah Satu, dua, tiga, bisipelah, sifat marim Wuh, bentar dia Nah, salah satu ciri burung yang sudah bisa beradaptasi di kandang aviary ini Ketika kita lepaskan itu, burungnya bisa langsung tahu ya Langsung tahu di mana dia harus nangkring, di mana dia harus dinggap, itu sudah langsung tahu Kalau dia tidak tahu, dia pasti nabrak ke ramnya Makanya kuncinya ya, burungnya harus kita adaptasikan dulu, kita karantina dulu di aviary ini Kita masukkan di sangkar, kita gantung di dalam aviary itu beberapa hari Minimal 5 hari, itu sudah minimal ya Jadi tergantung juga pola si burung ini bagaimana Kalau burungnya bisa cepat beradaptasi, dia akan cepat juga Dia sudah bisa nangkring ya, terbukti bisa langsung nangkring Bisa langsung cari tempat nangkringan di pohon palam itu Nah, di pohon palam terus dia diranting-ranting kering ini Di deketnya sarang manyar ya Nah, berhubung burung uncal buau ini ukurannya jumbo Ini ukurannya besar banget ya, lebih besar dari merpati Dan epornya itu panjang Makanya begitu terbang ya, dia agak mengganggu Agak mengganggu burung-burung lain ya Karena kepokan sayapnya juga luar biasa Nah, seperti ciri-ciri burung daf yang lain Begitu kita masukkan, dia pasti mangap-mangap ya Kayak burung kehausan Tapi ya, begitulah memang karakteristiknya si burung ini Nah, kita masukkan itu langsung nangkring Dia sukanya nangkring di pohon nangka tua yang udah lapuk itu Gak tau kenapa tuh pohon itu mati Disitulah burung-burung daf itu berkumpul Jadi suka hinggap Karena ciri-ciri burung daf itu kalau di alam biarnya Pasti dia akan ditacuk-tacuk tinggi ya Ditacuk-tacuk pohon yang paling tinggi Nah, disini dia juga bercampur dengan burung-burung daf yang lain Kayak fruit daf Disini ada wali kembang sama wali kepala ungu ya Terus ada uncal loreng Limukan jamrut Punai pengantin Jadi, mereka disini juga akur Soalnya kalau jenis daf itu, kalau nggak akur Dia pasti akan berantem sampai mati lah salah satunya Itu parah-parah burung daf Walaupun kita lihat itu santun ya, santui gitu Burungnya kalem Tapi ternyata kalau sudah berantem Apalagi kalau udah birahi Wah, itu sangat berbahaya Kalau nggak kita pisahkan ya Nah, disini dia nongkrong Pohon nangka tua itu Barengan burung-burung daf yang lain ya Jadi nyantai aja mereka Nggak berantem Wah, alhamdulillah juga Karena memang sudah pasangan Kita curuhkan dulu sebelum di lepaskan disini Begitu masuk juga langsung akur Semoga aja Nah, semoga aja ada kabar baik seperti burung walik kembang Burung walik kembang itu awalnya kita masukin berantem ya Si betinanya dihajar sampai mau mati Akhirnya ketahuan Untung aja ketahuan Kita selamatkan Eh, justru nih yang sekarang lebih dulu berjodoh Kalau burung-burung daf yang lain yang kita masukkan emang udah jodohan Ya, malah belum ada kabar ya Malah nyantai-nyantai aja Mereka Nah, disini si burung uncal ini Uncal buau ini juga langsung Dua-duaan Jadi memang Karena sudah kita jodohkan Jadi mereka sudah saling mengenal akur Nggak tahu nanti selanjutnya seperti apa Jadi memang sedang kita pelajari juga Seperti apa sih karakteristik mereka Mulai dari uncal buau ini Yang memang pemakan bijian Sama kayak burung tekukur Dan lain-lain Sampai burung fudaf Atau burung-fudaf pemakan buah Kayak walik Punai Dan gelimukan Kalau gelimukan itu sama kayak uncal ini ya Nah, disini juga uncal kita punya dua jenis Uncal loreng sama uncal buau ini Untuk ukuran tuh Sama ya Besar dia Ukurannya besar Ekornya tuh panjang Itu yang bikin menarik Seperti keluarga pisang sebenarnya burung ini Lebih ke Kayak kuau kardil Nah, sedikit kita bahas dulu sekilas seputar burung ini Burung uncal buau ini Nama ilmiahnya Makropigia emiliana Dari keluarga merpati ya Dari keluarga kolumbidai Dan genus makropigia Burung ini kalau dalam bahasa inggris Dinamakan Reddy kaku dove Kaku dove itu dendek dengan kerdasih ya Kalau kaku itu kerdasih Entah kenapa burung ini dinamakan Dove kerdasih Atau kerdasih dove Saya juga kurang paham Entah itu karena memang penampilannya Kayak burung kerdasih Atau burung kangkok lah tepatnya Kalau kangkok itu lebih gede dari kerdasih ya Makanya kenapa burung ini dinamakan kaku dove Burung ini masih bisa ditemukan di beberapa tempat sebenarnya Burung ini persebarannya luas sebenarnya di Indonesia Ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, Gumbawa, dan Flores Jadi burung ini persebarannya di Indonesia cukup luas ya Untuk burung uncal buau ini Ini salah satu burung pemakan biji-bijian Sama kayak burung tekukur Ini burung ini kita masukkan masih giras ya Masih takut gitu Sebenarnya masih takut Tapi ya pelan-pelan dia pasti beradaptasi ini Di pohon palem nih Dia bisa berdua-duaan Terus dia kumpul dengan burung-burung dove yang lain di pohon nangka Lampat laut dia akan menyesuaikan juga Jadi dia bisa beradaptasi Melihat teman-temannya Seperti apa sih makannya Di mana sih tempat makannya Di mana sih mandinya Makanya dia menyesuaikan Nah ini sama burung uncal loreng ya Untuk ukuran uncal loreng sama uncal buau lebih gedean uncal buau Uncal loreng lebih kecil Bisa dilihat ya dari sini ya Ini bisa untuk perbandingan aja nih Antara uncal buau jantan dan uncal loreng jantan Nah itu ada perbedaannya Perbedaan secara ukuran Jadi kalau ukuran uncal buau ini lebih gede ya Semoga diharapkan kita bisa mempelajarin burung uncal buau ini Burung dari jenis Kakudok ini Selain burung uncal loreng yang sudah kita masukkan juga Semoga aja ada kabar bagus dari situ Kita bisa amatin seperti apa sih perilakunya Seperti apa sih pola pengembang biakannya Jadi nanti kita bisa dapatkan literatur baru Seputar pengembang biakan burung ini Karena memang belum terpantau Ada yang mau menangkarkan burung ini ya Nanti kalau udah bisa Nanti informasinya kita siar ke teman-teman semuanya Di BDB channel ini Siapa tahu ada yang mulai tertarik untuk menangkarkan burung-burung draft Seperti burung uncal buau ini Nah sekian dulu teman-teman bahasa yang kita kali ini Seperti burung uncal merah atau uncal buau Semoga aja informasinya bisa bermanfaat ya Dan bisa dijadikan tambahan wawasan Buat teman-teman semuanya Seputar perpendaraan burung-burung yang ada di Indonesia Sekali lagi jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini Dengan subscribe, like, dan share Biar kita bisa tetap eksis Menghadirkan informasi-informasi Seputar dunia burung dan ungas lainnya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya Selamat sore dan see ya Selamat menikmati Selamat menikmati